ramadhan tiba ramadhan tiba-tiba ramadhan tiba-tiba ramadhan tiba-tiba ramadhan hai teman-teman apa kabarnya hari ini ma berharap kita semua dalam keadaan sehat dimurahkan rezeki yang halal dan berkah juga dimudahkan segala urusannya amin amin ya robbal alamin marhaban ya ramadhan pucuk selasih bertunas menjulang dahannya patah tolong dibetulkan puasa ramadhan kembali menjelang salah dan hilap mohon dimaafkan hari berlalu begitu cepat segudang aktivitas telah menguras tenaga dan pikiran kita hingga tanpa terasa hanya dalam hitungan beberapa hari lagi kita akan song song pajar bulan suci ramadhan yang akan mencuci lahir dan batin kita selama satu tahun tapi sebelumnya dengan segala kerendahan hati mak mohon maaf lahir dan batin sebelum akhirnya kita akan berserah diri pada Allah subhanahu wa ta'ala amin amin ya robbal alamin anak melayu mengail ikan perahu berlabuh di tengah lautan sambil menunggu datangnya ramadhan ayo kita beres-beres rumah untuk menyambut bulan suci ramadhan bagi semua umat muslim bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh allahumma salli ala sainah muhammad wala lisa inah muhammad welcome back to my youtube channel memerapi bule apa kabarnya bunda-bunda semua semoga kabarnya sehat selalu dan bahagia selalu sebelumnya mau ucapkan terima kasih banyak buat teman-teman yang sudah klik video ini dan buat teman-teman yang baru berkunjung ke channel ini jangan lupa klik dulu tombol subscribe-nya di bawah dan klik lonceng biar kalian gak ketinggalan video-video terbaru dari emak dan bagi bunda-bunda yang suka dengan video emak boleh ya di share ke seluruh sosial media yang kalian punya dan jangan lupa like dan komen ya biar emak makin semangat buat bikin video-video selanjutnya jangan lupa pula ya di follow ig emak kusmawati odin jadi di video emak kali ini emak gak share kegiatan masak-memasak jadi hari ini khusus untuk menjelang bulan suci ramadhan emak mau beres-beres rumah mau bersih-bersih ya mau beres-beres tipis-tipis aja dan ini dia emak bun ini toples yang samaan sama emak nih ini tuh toples bekas madu ya ini emak pake buat kue kering itu isinya kastengel ya ikutin ya kegiatan emak hari ini oh iya apakah bunda-bunda disana apa nih rencananya untuk menyambut bulan suci ramadhan gini apakah ada yang renovasi rumah mungkin atau ada yang ngecat dinding atau ganti wallpaper atau ada yang sudah beli baju lebaran atau sudah bikin kue kering komen ya bun di kolom komentar jadi hari ini emak cuman beres-beres sekitaran dapur aja ya dari ruang tengah ke dapur terus bersihin kamar emak ya cuman bersihin kasurnya aja gitu ya sama nyuci nyuci piring tapi karena videonya ini kepanjangan jadi emak bikin dua part ya ini part satu nanti untuk hari jumat part duanya emak cuman beres-beres ruang tengah aja yang beres-beres ruang tamu itu diberesin sama omnya gitu ya jadi yang beberes itu gak mau direkot katanya malu jadi dia itu bongkar sofa bersihin kolong-kolong sofa ngelapin kaca gitu ya terus ngepel yang ada di kolong-kolong sofa gitu ya terus nyiram tanaman nyapu halaman depan terus nikah teras gitu ya cuman si omnya itu gak mau direkot katanya malu jadi emak bagi-bagi tugas ya setiap hari sehari-hari itu emak tuh masak masak tetap emak ya terus teteca biasanya yang bebenah yang nyapu ngepel terus ngejemur pakaian teteca terus yang nyetrika itu apa namanya mantu emak yang baru dia itu nyetrika kerjaannya pokoknya dia bangun tidur mandi makan terus nyetrika pokoknya setiap hari kerjaannya dia cuma nyetrika aja sama ngurusin makannya abang Raffi jadi bagi temen-temen katanya kapan nih emak kolep masak sama mantu katanya mantu baru nanti ya nanti emak bakal kolep masak di dapur emak ya jadi hari ini emak itu masak sebenarnya ini tuh ceritanya panjang pokoknya dari emak beres-beres dapur dari nyapu dari ngelap-ngelap dinding nyuci piring terus ada tukang sayur lewat terus emak mau repil tepung-tepungan gitu tapi itu nanti ya kita bagi dua videonya karena kepanjangan takutnya durasi gitu ya emak sebenarnya sih pengen bikin video yang 30 menit video satu jam cuman takutnya bunda-bunda temen-temen bosan gitu nonton video emak cuman kegiatannya bebenah beres-beres nyapu gitu takutnya bosan jadi emak bagi dua aja videonya abon bim 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 siapa nih kalau misalkan mau masak dilap-lapin dulu meja kompornya kompornya gitu ya emak tuh paling gak betah banget gitu ya kalau ngeliat di dapur tuh banyak cipratan minyak atau sisa-sisa makanan gitu ya yang digerumutin semut itu pokoknya emak tuh paling gak suka deh ngeliatnya apalagi banyak minyak-minyak ditungku minyak-minyak di kompor gitu ini tuh kalau mau masak pasti emak beresin dulu emak lap-lap dulu seperti ini ya dan itu tisu kalau ada tisu-tisu bekas dipakai buat ngelap tangan doang aja suka emak kumpulin ya buat ngelapin si tungku kompor ini soalnya si tungku kompor ini berminyak banget gitu ya jadi kalau pakai tisu kan sekali lap terus buang gitu ya nah tuh tisunya sampai kotor gitu kan ini emak buang terus emak semprot-semprot malah pakai kain aja gitu karena si minyaknya udah diangkat pakai pisu tadi dan ini emak juga gak nyuci piring dulu nanti setelah selesai baru emak nyuci piring ini emak mau susun-susun sendok aja dulu ya ini soalnya sendoknya udah kering jadi kalau misalkan nyuci piring emak taruh sendoknya itu di tempat yang hijau itu ya yang bolong-bolong biar airnya turun soalnya kalau langsung masuk ke dalam warna merah atau hijau itu yang tempat sendok dari ikea itu tuh gak ada lubangnya ya bun jadi kalau misalkan nanti setelah nyuci piring langsung taruh disitu jadi dalamnya tuh suka kotor sama berair gitu ya bun karena gak ada lubangnya dan ini emak nurun-nurunin toples-toples yang udah gak kepake gitu ya mau lap-lapin dulu ini gula merah terus ini timbangan juga pasti berguna ya kalau untuk nimbang kue gitu ini pot-pot juga melapin karena kalau di dapur itu pasti rentan kena minyak ya cipratan-cipratan gorengan gitu pasti larinya ke tempat-tempat bumbu gitu jadi hari ini emak bikin dua sesi ya bikin dua part jadi ini part satu terus ada part duannya nanti besok karena durasinya kepanjangan masih pingin ya bikin video itu yang satu jam gitu yang 30 menit gitu cuman takutnya bunda-bunda bosen dengan kegiatan emak yang kesehariannya cuman disini-sini aja ya karena ibu rumah tangga gitu dan itu rak emak juga gak pake rak piring yang beling ya atau gelas yang beling emak itu pake piring tupperware dan gelas tupperware mangkok tupperware gitu ya kalau piring-piring kecilnya itu emak beli di ikea jadi satu set gitu ya jadi piring-piring untuk tempat lauk untuk tempat sayur jadi mangkok yang kecil-kecil sendok yang kecil sama piring-piring buat tempat lauk juga itu emak beli satu set di ikea gitu dan ini emak mau ngambil tepung-tepungan jadi hari ini emak mau nge-refill tepung terigu tepung beras dan tepung sagu untuk menyambut bulan suci ramadhan ya untuk bikin kue atau bikin gorengan atau bikin kolak gitu ya dan ini toples-toples tupperware yang udah gak apa pake itu dipakenya juga setahun sekali kalau misalkan buat naruh makanan cemilan pas di hari raya idul fitri gitu ya tapi ini gak kepake mau emak pake dulu untuk naruh tepung-tepung ini sebenarnya ada empat ya yang satu soalnya masih ada keripiknya jadi belum emak pake emak pake cuman tiga dulu karena videonya mau emak bagi dua jadi cukup sampai disini dulu ya video part satunya terima kasih banyak untuk teman-teman yang sudah nonton video emak sampai selesai semoga teman-teman diberi kesehatan kelancaran rejeki dan kelancaran dalam segala urusannya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh see you bye bye di next video selamat menikmati